Diberitakan sebelumnya buronan FBI Rus Albert Medlin berhasil ditangkap. Ia berhasil ditangkap lantaran laporan warga yang menyebut banyak gadis di bawah umur yang sering keluar masuk rumahnya. Kini Muncikari, penyedia jasa gadis di bawah umur untuk Rus, sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelumnya dikabarkan Muncikari berinisial A itu melarikan diri ke Kabupaten Lebak, Banten untuk menghindari kejaran polisi. A ditangkap pada Jumat 19 Juni 2020 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. A melarikan diri setelah mengetahui penangkapan Rus yang kini berstatus tersangka pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Kini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap A untuk mengetahui alasannya melarikan diri ke Lebak. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 19 Juni 2020, Rus ditangkap pada Senin 15 Juni 2020 di sebuah rumah kontrakan di Jalan Brawijaya, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, Medlin dijerat pasal 76D, Jumto pasal 81, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancamannya pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Setelah diperiksa polisi, Rus rupanya juga merupakan buronan FBI berdasarkan Red Notice Interpol dengan kontrol nomor A100-017-11-2016 tanggal 4 November 2016. Berisi tentang informasi pencarian buronan Interpol United States yang diterbitkan pada 10 Desember 2019. Berdasarkan Red Notice Interpol tersebut, Rus pernah melakukan penipuan sejumlah 722 juta dolar AS atau setara dengan 10,2 triliun rupiah dengan menggunakan modus investasi saham. Laporan juga muncul bahwa Rus pernah terlibat kasus pelecehan seksual di AS. Terima kasih telah menonton! Sulawatan Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!